Biar keliatan 90s Udah tua Halo balik lagi ke KFT Motorsport Kali ini kita akan mereview Kijang Ini generasi tua ke generasi muda Saya yang mudalah Saya karena keliatan tua ya kan Jadi saya bakal review yang ini Ini Kijang tahun 94 KM50 2013 Ini tahun 94 Ini tahun 94 Jadi review hari ini Intinya adalah kita ingin menunjukkan Memang sedikit outdated ya Karena kita harus ke Kijang Rebound Tapi kita pakai ini Apa sih perbedaannya selama 20 tahun Apa yang terjadi dengan Kijang Dan apa awal mulanya Dan sekarang sampai gimana Jadi gimana ga? Kita langsung ke Kijang yang lama dulu aja Oke aku tunjukkan Kijang yang lama Kenapa aku mengunggul Kijang lama Terpada Kijang baru ya? Ya iya dong Tidak Tidak Nah pelajar Apa yang kamu bisa banggakan dari Mobil Kijang Yang lama ini? Oh tak Kelihatan ya umur Bentuknya umur banget Ya emangnya sesuai Gak tau sih kenapa Menurut ini lebih cantik gitu loh Mobil ini daripada Kijang-Kijang baru ya Memang Venturer iya Rebound iya ganteng bentuknya Kijang 2013-2014 iya ganteng Tapi menurutku nggak ada yang bisa ngalahin Gantengnya Kijang Era KF 40, 50 dan 60 Karena menurutku ini paling ganteng Mungkin ini timeless Karena dikenang sepanjang masa Mungkin Karena kita punya romantisme yang tinggi sama mobil ini Romantis apa dulu? Ya itu romantisme yang tinggi Karena Sekarang gini loh, kapan lagi kamu punya mobilnya sekarang? Ada stripingnya bro dari pabrik Oke Oke sekarang mungkin agak malu-maluin ya Terus ada stikernya Super Kijang Ini kelihatan nggak sih di frame? Kelihatan Iya Lumayan lah lumayan Oh ya lumayan ya Ada kelihatan stikernya Super Kijang Kapan lagi nih ada gininya ya kan? Zaman-zaman sekarang Itu no striping berarti Mobilnya lebih berkelas Main Main Kayaknya kita hidup di zaman berbeda Tapi zaman dulu Mobil di Jepang Itu kelihatan makin bagus kalau ada stripingnya Cirek kok ada stripingnya? Ya memang bentuknya nggak cantik ya Kalau kita ngomong dari umum Tapi Menurutku memang Aku suka aja bentuknya Karena menurutku cantik gitu loh bentuknya Hmm Ya memang kita punya masalah disini Jujur aja sih kita buka-bukaan ya Ya ini Ini Drainers air ini sering karatkan Ikrat Dan ini Sering jadi kropos Tapi Oh iya ada lagi Ini? Oh iya Ini yang gak ada di mobil baru Coba lihat ya Mobil baru Kalau akinya habis Baterainya habis Dia nggak akan bisa bro Buka pintu Buka pintu kayak gini Coba lihat nih Ya kan? Dan paling kalau misalnya mobil yang lama itu Ciri khasnya tangan bisa dikeluarin kayak angkot Oh iya Kita bisa gini Kayak naik angkot ya Kan dari belakang Dari belakang Oh iya Tapi gak bisa Oh gak bisa ya? Bisa Tapi Itu ya gitu Dan menurut saya Nurutku sih Anak-anak sekarang Gak bakal ngerti caranya pakai alat ini Dan mungkin gak tahu cara bukanya Tapi menurutku ini Ya itu keluar Iya keluar sekarang Itu keluar Kita punya garis yang Menurutku simpel banget Garisnya itu Simpel ya jelas gak aerodinamis Kijang yang zaman berapa sih Yang ada apa namanya Gambar kijangnya Sebenernya hampir semua kijang itu ada logo kijangnya Iya Tapi pertama keluar itu kalau gak salah yang kijang Kijang tepak Aku lupa KF berapa itu yang tahun 82 Yang pertama kali KFT Yang generasi 2 KFT kita Gak ada logonya Ya kijang ini FYE aja Artinya kerjasama Indonesia dan Jepang Pertama keluar sebenernya Kerjasamanya menteri siapa ya waktu itu Tahun 50an Indonesia waktu itu diminta punya mobil Apa namanya Produksi lokal Mobil nasional Mopnas Jadi sebenernya rencana Program Mopnas Itu sudah ada sejak tahun 50an Akhirnya dipilih tender waktu itu Toyota Pakai basic Toyota Tamarau kalau gak salah Tamarau apa namanya Asalnya dari Vietnam Kalau gak dari Myanmar Kalau misalkan teman-teman Ada yang tau kijang Kijang buaya Yang tau 70 itu Basicnya kayak itu Tapi tanpa kaca samping Pintunya cuma setengah Dan itu bener mobil barebone Gak ada apa-apanya So pemerintah Indonesia Sama anak ITB ITB apa IPB ya IT IT Teknologi Bandung ITB ITB ya Kalau misalkan ITB sama UI IPB Pertanian Oh iya Pertanian Sama anak UI Itu diminta untuk ngedesain Toyota itu Supaya layak dipakai Indonesia Akhirnya keluar Kijang buaya Enggak, Kijang buaya dulu Ini generasi ketiga Kalau gak empat ini sebenernya So Itu Satu lagi Kenapa aku banggain itu Kijang Karena Ya pompa air ya Sorry Kenapa sih aku banggain Kijang Ketama mobil lebih lama Dan kenapa Aku mesti seneng Ketama mobil lama Untuk pintunya Kapan lagi kita denger mobil Suaranya gini Ah Mobil baru Wah gak ada asik-asiknya bro Untuk pintu Itu namanya menyiksa mobil Lihat ini Susahnya Kijang sekarang Terutama Kijang kayak gini tuh Susah nyari yang ori itu apa Grillnya Karena Rata-rata itu Sudah gak period correct Sudah gak sesuai sama tahunnya Dan pasti diganti sama LGX yang tahun Sembilan 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 berapa? Sembilan enam Saya jadi tersindir Iya Itu yang terjadi sama Kijang sekarang Haa Jadi sama kayak halnya kayak Penter gitu Jadi susah cari yang AC nya Setelah lagi yang aku mau tunjukin Kenapa Mobil tua Kijang tua Lebih bagus daripada yang Innova Kayak bohong ke diri sendiri ya kan Aku tunjukin sebentar Behold Iya kan Gak tau lah mobil lama Mobil Mobil lama Itu kamu bisa olahraga pake internet Kamu bisa fitness Mobil baru Kayak kaleng kruku Coba 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 Iya berat dong Bihok Kenapa Tunjukkan Pan Tunjukkan Wow Gak ada plastik ya kan plastik cuman sedikit Isinya besi semua Iya Iya Ini gak ada estetikanya Ini estetikanya Gak ada Kamu lihat mobil baru sekarang Karena Karena isinya plastik gitu Kalau misalnya Kamu bisa buka sendiri Mobil lama itu dibuat kayak gini Biar bisa mengakses kan Ya iya iya pemikirannya jaman dulu seperti itu tapi jaman sekarang itu pemikirannya tentang estetika itu enggak pure petrol head namanya ini pure petrol head kamu kalau pagi harus ngecuk kamera eh ngecuk apa karburator dulu ya kan kamu harus buka radiator ngecek airnya kamu lihat mesinmu basah apa enggak mas ini ada delko yang setiap berapa ribu kilometer kamu harus setting pengapiannya itu bener-bener manly bro itu cowok bro kamu pakai membeli apa pakai komputer ini mau berangkat kerjanya kok susah itu namanya effort mas kamu buka mau kerjakan tangannya jadi oli-oli namanya cowok kamu 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 mau buka cobusy kamu tinggal tarik tuh kan kamu bisa mobil baru kamu tutupnya kamu juga covernya ini gak perlu makanya ada namanya ini maintenance setiap berapa ribu kilo itu ya enggak cowok itu tidak bisa saya suka yang oke itu 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 berdebatan tapi itu di luar ya mobil-mobil ini dibuat simpel waktu itu dibuat sangat-sangat simpel karena memang basicnya adalah mobil Indonesia yang untuk semua orang bisa pakai semua orang bisa beli dan semua orang bisa ngerti semua orang bisa ngerti karena basic waktu itu enggak segampang sekarang sekarang ngerawat mobil kayak gini memang gampang tapi zaman dulu itu juga tergolong susah orang yang bisa ngerawat mobil kayak gini aja sekarang enggak dihargain dulu itu luar biasa udah udah kaya orang itu terus kedua mesinnya simpel dia OHV mesin ini OHV masih pakai OHV OHV? OHV? OHV oke oke override valve jadi kayak muscle car muscle car gitu ya kan? ya bunyinya brap-brap? iya makanya kenapa gijang kalau dikasih kenapa drum atau tracing suaranya kasar karena dia OHV memang lebih simpel tapi memang maintenance-nya OHV kan lebih gampang sebenarnya lebih gampang kemudian memang jeleknya mesin OHV dia output powernya memang enggak besar-besar karena dia terbatas banyak apa limitasi piranti-piranti geraknya lebih banyak daripada mesin di OAC tapi memang dia lebih apa kalau orang jawabnya ringkes lebih simpel lebih kecil dimensinya itu hebatnya mesin OHV powernya paling enggak ini sekitar 50-60 horsepower maksimum speednya paling cuman 150 km per jam enggak sampai 100 mil per jam kok itu mobil mungkin sekitar 90 mungkin sekitar 150 km per jam ngantuk karburatornya ini kan enggak tahu merknya apa cuman karbu gijang itu terkenal ya buat drag iya oh jangan salah ini mobil bisa buat drag lho iya kalau modifnya beda jaman dulu gijang itu buat drag jaman dulu tapi ada ada masanya memang iya memang jadi dulu ya ini bisa 5k makanya kan bilang gampang kan kamu ngularin pas lewang gampang itu transmisi kamu keluarin kan ini ini dipstick ini yes dipsticknya itu kaya kawat semua mobil dipsticknya sama ini ini mobil abis rebuild engine abis rebuild total dari atas sampai bawah so ya sehat aja masih seruan ini wow bunyinya itu kayak ayah aku tunjukin kan kamu enggak mau masuk enggak terlalu tua coba deh nih anak Niana enggak bisa ngehargain ini aroma yang kamu enggak bisa dapet di mobil baru kamu tahu enggak ini ini baunya apa plastik yang udah umur enggak apa Joglu Drew yang udah berdebu Oh iya ini makanya aku mau menunjukin kamu mau menunjukin betapa istimewanya Joglu Drew tapi itu ori Iya ini istimewanya aku sukanya ini 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 Joglu masih ori dari kamu lihat setirnya masih bagus loh wow dan ini susah nyari istir bagus kayak gini bentuknya ini loh tuh spok keren kan tuh spok kalau misalnya ada kenapa-napa disini enggak bisa nyangga kamu pernah pakai citron enggak single spoke malahan ya karena bahannya beda sama aja interiornya lebih simpel enggak ada apa-apa Oke ya enggak ada apa-apanya oke ya karena terlalu enggak ada apa-apanya itu ya tapi memang ini kita mobil dari perspektif yang berbeda sih 20 tahun memang kita punya glovebox yang ya harusnya ada kuncinya ini bisa dibuka kita punya glovebox kita punya jam aku nggak yakin ini asli tapi harusnya ini jam memang kita punya asbak mobil mau ada asbaknya enggak ada kan ada mana ada di dalam boleh tunjukin nanti kalau punya kita punya cigarette lighter ya kan jadi cantelan kopi ya jadi cantelan parfum sekarang karena orang enggak suka ngerokok yang punya kita punya saklar AC saklar AC lihat ini simpel tapi sering patah kalau dia Iya tapi ini simpel kita punya kisi-kisi ya ini ini oh ya FYE ya nggak 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 semua kenapa kijang itu punya AC jadi ini biasanya opsional kalau misalkan kosongan kita beli kijang yang kosongan biasanya ini enggak ada kisih kisihnya ini kosong so ini opsional Iya ini optional memang tapi asli nya dingin kita punya styr ya kalau mobil nggak ada styrnya apa buk-buk bumber ya bulat dan instrumen panelnya simple kamu punya speedometer kamu punya temperatur kamu punya bensin indikator beroli aki sama Andrey takometernya nggak enggak tapi takometer muncul di tahun 9 kita tidak bisa memantau kalau seperti itu men-menuh itu kita pakai feeling bro engine speednya kita pakai feeling ayah kalau ada yang kalau ada yang nanya ini kok ada boot panel di tengah nih ini bikin sendiri-bikin sendiri ya yang punya yang bikin tapi keren ya ada konsol tengahnya dan satu lagi kalau mobilmu baterainya habis baterainya habis ya haginya habis terus kacamu masih kebuka bisa nutup enggak ya kan aku enggak dagingnya dadah maga dan gimana asiknya kamu mainan ini ini asik loh serius kamu mainan ini tuh asik kalau mobil 2 itu sering ininya patah Iya emang tapi asik gitu loh kamu mainan ini ya kan power window power tangan window ya oke so aku tunjukin kamu ke belakang sekarang kamu harus naik ha udah kamu udah naik kan aduh oh itu maksudnya oke kamu rasa gimana jognya nyaman kan terlalu tegak itu bisa disandarin ini bisa kok kok jadinya kayak posisi oke posisi oke ya kita punya space yang jelas ke depan dan salah satu hal kenapa social distancing ya iya iya kalau sekarang ini keluarga distancing namanya iya tapi salah menurutku mobil lama itu lebih mempererat keluarga daripada mobil baru kenapa enggak ada infotainment system enggak ada apapun cuma ada audio kamu enggak bisa main apa-apa kamu harus bercengkrama terpaksa kamu soal perjalanan harus ngobrol sama keluargamu iya kalau misalnya mobil-mobil baru itu kan dibuat untuk social distancing ya terus akhirnya kamu jadi orang yang egois kamu main pakai jack dan lain sebagainya kamu bisa ngecas HP mu akhirnya kamu enggak peduli semua keluargamu kamu jadi apatis cuman ini lihat kamu kamu di belakang aja kita punya mana-mana mana-mana kita punya ini ini ada slingnya loh Captain Seed Captain ini ini salah satu fitur mewah menurutku karena tahun segini kita punya Captain Seed ya apa armrest kok Captain Seed sorry armrest tapi ini loh yang aku suka dari mobil lama ini satu-satunya yang aku suka dari mobil lama adalah joknya itu kainnya bisa bikin ya kan satu-satunya doang Oh ya nggak tahu maksudnya ya tapi yang jelas ditutup dulu mas ini gini ya cuman naiknya cuman segini enggak kalau ini bisa maju bisa Oh ya harusnya cuman ayah tuh kan mobil itu selalu repot coba kamu berdiri ah jatuh ya kita punya tetrosit ya coba-coba di pepetin Apakah dengan posisi dudukku ini yang nyaman sekarang nyaman lihat ini kakinya mentok nggak lihat gengkulku aja masih bisa aku masih apa ini nyundul-nyundul dari belakang iya sih tapi yang penting aku bisa duduk belakang ya kan oh iya lagi yang kursi belakang itu kebiasaan kalau mobil-mobil tua buat anak kecil enggak aku masih kakinya gini tapi aku masih suka duduk belakang eh kita punya apa kabarku yang tingginya 170 cm kamu aja terlalu tinggi Oh ya satu lagi fiturnya nggak punya mobil baru tuh lihat ini jujur aku takut kacanya jatuh aku mikirnya kayak malah angkut Iya emang dan mobil yang terjemput Iya nah ini bagusnya apa sih mobil ini dia nggak pakai kursi belakang face-to-face tapi ter-row jadi ini eh ini ya ini pasti tipe yang paling tinggi ya jelas ya super super kicang-keh ini yang paling tinggi jadi dia pakai kursi ter-row bukan face-to-face jadi ada kicang tuh kalau kicang versi ini ada yang kursi belakangnya face-to-face kalau face-to-face angkut ada angkut dong ya ter-rownya face-to-face ya udah nggak ada apa-apa lagi sih mau tak tunjukin karena cuma itu isinya aku bawahnya kulit itu dilapis sendiri atau emang dari sana ini Oh ini asli nih Oh carpeting asli ini ini vinyl masukkan kulit ya maksudnya kulit vinyl kan ya ya terus tapi cucur ini nyaman lho kamu duduk sini ya trim sampingnya juga ada ininya loh ini soft touch kalau misalnya mobil baru emang jarang sih mobil soft ya karena ya itu mobil baru ngirit dengan pakai plastik iya 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 karena fiturnya dibuat untuk yang lainnya dan mobil-mobil lama itu di sini ada bluru-bluru-nya itu saya suka buat pegangan tangannya wuhh udah nggak ada yang dibahas lagi aku mau nunjukin bagasinya sebentar ayo keluar keluar susah kan pakai mobil lama ini sisi pandang kicang yang paling khas menurutku karena belakangnya dan EBI lagi ini mobil punya prinsip produksi yang berbeda dari tahun 86 sama yang tahun 99 mulai masuk tahun 90 jadi gen kalau kicang yang tahun 86 aku lupa sebutannya apa bukan super sebelumnya super itu dia proses produksi stamping bodinya dia pakai depul dia perpanel di depul kalau ini semi full Brody press jadi dia lebih minim apa lebih minim minim depul persambungan bodi jadi lebih tahan karat daripada yang sebelumnya makanya dibilang timeless soalnya mobil kicang itu terkenal kurang kuat kuat tapi gampang kealatan ah misalkan kalau yang tahun 86 itu di sini itu ada 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 pisah bodinya jadi sini ada ada pisah bodinya jadi nggak sambung kali ini kan bodi udah hampir jadi satu ini dia hampir apa istilahnya full press body jadi hampir semi full press ada satu hal yang aku comment tentang mobil ini ya Hai kenapa ada bukaan pintu di sini pada ini 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 fungsinya kalau kamu pakai kursi face-to-face ini bisa kamu buka dari belakang maksudnya kenapa enggak dibedakan gitu kenapa harus masih ada gitu ini iya ini tapi kan intinya nggak ngirit kan mobil baru ngirit cetekannya pakai di bawah disemujian di bawah plastik ya kan kalau mungkin ini eh ciri khas yang US itu loh yang bagasi harus ada bukaan oh ya semua mobil harus ada tapi kita punya ini pouch yang nggak tahu apa fungsinya posnya ya mungkin Pak nyimpan akte tanah ya jaman dulu kan so emm nyimpan surat nikah yang lain iya iya itu aja sih yang aku butuh sih tapi ya udah udah gimana kalau misalnya kita nyoba nyetirnya aja iya yuk nah ini harus seatbel dipakai bentar biar eh eh yuk monggo biar kayak 90 radio oke oke tutup ya ada AC nya ini ada kok nggak nyala bohong kamu dan mobil-mobil lama itu terlihat tinggi gitu ya oh ya jadi ya ini setimewanya gitu loh karena aku aku dari tadi ini nggak bisa ketepul ya oh bisa ya udah lanjut ya emang agak getar-getar sedikit ya ada suara kretak-kretaknya gitu ini kalau misalnya kita ngeliat di audio grafiknya wah ini parah nih ya tapi ada satu kesetimewaan gitu loh naik mobil tua itu kita punya visible itu tuh jelas pilihannya kecil ya kan kacanya gede-gede TV gitu kayak ini eh anggapannya kalau sekarang itu TV 50 inci atau 90 inci real gitu loh real sensasinya kalau misalnya ada apa namanya pertikaian-pertikaian berarti itu lagi tawuran iya real gitu kan jadi kalau kamu crash real ya kan tapi kita nggak kenalin orang belakangnya daripada kamu ngomong aja ini gimana nih ah ya makasih Mas Iqbal udah pinjemin mobilnya oke ini Mas Iqbal terima kasih untuk eee minjemin mobilnya buat di review karena ini mobilnya susah banget aduh yang original so laci nggak rapen gue kayak laci nggak rapen gue dah ternyata tinggal diputar iya dan audio grafiknya kita cari itu aja pilih dari remote ya remote ya enggak bunyi ketek-ketek alarm itu alarm oh itu bikinan kaisok kaisok tuh kan itu susahnya pakai mobil betul tapi praktis satu lagi kamu coba dong kamu rasain naikannya itu enak tau nggak kamu rasain tuh lebih real gitu loh naik mobil ini lebih kontaknya itu lebih kerasa gitu loh daripada kamu naik mobil baru ya bilang aja keras iya maksudnya keras itu kamu lebih contact to contact gitu loh ini dari tadi aku sibuk muter-muter karena bunyi keret gitu loh iya makanya maksudnya itu lebih kerasa gitu loh naik mobil ini daripada kamu naik mobil baru ya kan rasanya banyak elektroniknya ya kan assist semua ini ABS nggak ada tapi ya emang prinsip mobilnya dari 20 tahun itu emang beda gitu loh karena memang perbedaan beberapa tahun aja udah apa ya perkembangan teknologi udah jauh nah ini lampu hazardnya mana? oh ini itu kan lampu hazard aja harus dipencet kayak gitu loh ini praktis kamu lihat ini loh ini didesain lihat ini gimana kalau misalnya kita sambil belok terus lampu hazard terus ini masih bunyi tek 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 ya bisa dong itu alarmnya nggak apa-apa gimana bel? itu alarmnya nggak apa-apa nah yaudah naik kunci itu jadi ya emang gitu loh memang dibandingin naik Nova ya jujur aku suka naik ini satu posisi drivingnya ya emang nggak saya naikin Nova tapi sudah diakui feel-nya sudah diakui sudah diakui sudah diakui gitu loh dan ini nyaman gitu loh naik-nya satu dan lain hal itu sudah mengakui iya emang udah ngakuin tapi ini nyaman gitu loh ya ini Nova juga nyaman nggak ini lebih nyaman ini bensinnya 1 banding berapa sih kalau boleh tahu 1 main boros ya ya 1 banding 1 6 1 6? nggak nggak seboros juga lah 1 banding 7 8 1 banding 7 sama 8 1 banding 6 itu yang 1 8 oh ya oke ini 1500 ya 1500 ya masih di sini ini 1500 cc tenaganya 60 60 ya 60 ya kisar 60 nggak sih 80an 80an 80, oke 60 sampai 80 ya kalau lu lupa-lupa lah nggak berarti itu nggak pernah pakai kebut yang penting ya mas karena kijar tadi kijar sampai eee i kijar maksudnya bukan kijang itu terkenal dengan kenyamanannya dari dulu jujurnya ini nyaman kok mas ya ya kan ya ini masih terasa nyaman untuk maksudnya untuk mobil tahun segini ya ini saya jujur aja ini masih nyaman ya kan ngakuin kan ya maksudnya ini masih ini masih ini nyaman gitu loh karena aku bilang kan tadi modelnya timeless dan durability nya memang kuat kan saya tadi udah mengakuin kalau durability nya kijar ataupun innova memang kuat iya seperti itu ya kan enak dan karena yang itu beda mas ya itu kan wah itu itu diesel ya diesel itu tuning itu tuningan bener kan tuningan karena dari bunyi nya beda kamu lihat AC nya aja adem bro mobil ini ini pake model low ya oh cuma 2 doang low sama high oh iya how low can you go low mid sama high 3 oh ada mid nya oh itu mid ya ya strip in mid oh aku pikir mid itu apa yang garis itu mati jadi off, low mati, high bukan kamu coba rasain tuh mobil ini kamu kerasa bener-bener naik mobil ada goncangannya tuh kan iya karena mobil ada kamu bener-bener kerasa gitu loh mobil ada guntinya ada headrest nya oke oh iya tapi untuk tahun segini headrest nya masih proper buat saya masih proper kan ini kan biasanya kanan atau kiri kanan aja kanan aja kanan nyerinya cacuan ya enggak cedek cedekan aja oke 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 iya 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 air mau amat ini air mau amat air mau amat oh iya iya ah CCTV nya mana dan dan eee dan jadi kas mobil lama adalah saya susah menemukan seat wheel nya karena seat wheel nya selalu kependam ke bawah dan ini lojar jam nya keren tau enggak kamu lihat kamu lihat deh ini kayak misalnya alarm alarm itu kamu udah disuruh bangun ini loh alarm terus ini aku masih enggak tahu kenapa ada slot disini oh ini inilah cip penyimpanan namanya apa yang kamu bisa simpen dari sini enggak tahu rokok mungkin correct iya correct tapi bakalan jatuh tapi coba eh kamu lihat dia kamu enggak tunjukin satu hal kamu lihat kamu nyetir pakai mobil 9 bulan pakai kacamata kayak gini terus cruising jam segini keren bro iya kan keren iya namanya kan anak retro iya keren kan kan beda kelas ini beda apa ya iya beda tapi gini yang serius nih ya kijang emang kayak tadi di awal emang dia ngalamin perubahan perspektif dan sudut pandang dia terhadap customer nya selama 20 tahun terakhir ee kalau dulunya kijang itu ee apa untuk semua orang semua kalangan sekarang kijang itu lebih ke tersegmented orang menang atas iya tapi memang secara standar mobil ini kalau kita mau objektif ya itu emang masih bisa semua orang maksudnya ee dibilang mewah juga ya enggak juga tapi dibilang jelek juga enggak sebenarnya ini apa yang sekarang kijang ini oke 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 kalau misalnya kijang ini masih menengah apa ya kalangan semua kalangan sih umum 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 tapi kalau misalnya innova sekarang karena penjualan dari kijang ini tinggi dan innova itu laku-laku terus ya jadi masuknya ke menengah atas iya itu kenapa enggak tahu saya maksudnya karena penjualannya naik itu jadi jadi mahal kayak contohnya jazz jess itu kan 200 jutaan waktu jaman dulu tuh tahun berapa tuh 2012 itu 200 juta sekarang tembus ke 250 257 waktu kemarin beli tapi itu mobil kan enggak mengalami perubahan perspektif produksi jadi dia enggak enggak merubah segmen customer nya dia iya sama kijang emang dia mengalami pergeseran apa customer nya dia dan apalagi sih tadi tuh hmm apa ya lupa iya apa ya ngeserpin ngeserpin waw waw board board ini gen 1 jepang Amerika jepang Amerika jepang apa istilahnya gini ini mobil ya barunya itu waktu itu enggak salah tahun 1994 itu barunya sekitar 50 juta sekarang sekarang pada saat sempaku harganya berapa? enggak kita jangan tunggu harus berapa tapi sekarang setelah 20 tahun harganya masih di harga yang sama bahkan lebih murah nah dengan kondisi yang bagus misalkan kita mau beli tapi kita punya duit 40 juta itu kita bisa dapat kayak gini 40 juta kan gak dapat tau kita gimana kebal 40 juta apakah dapat mobil ini? 40 juta gak dapat yang kondisi lumayan lah lumayan kalau misalnya mobil kondisi seperti ini kira-kira berapa juta? sekitar 45 ya 45 kayak gini 45 50 ayo kan ini kameramennya jarang ke jadi kamera merekam kamera oke jadi makanya kita punya duit kalau misalkan kondisi kayak gini ya kita punya duit 50 juta kita mau beli tadi ini kita pindah ke 7 waktu war2buy apa enggak war2buy apa enggak susah dibilang sih ini war2buy apa enggak ya worth it karena apa? ini mobil semua segmen semua orang pasti butuh mau dijari mau dijari kendaraan niaga bisa menjadi kendaraan boleh bisa dan masih nyaman gitu loh kita jadi kendaraan apapun kita mau punya duit dan harganya pun bervariasi itu yang saya suka dari kijang tahun-tahun ini daripada misalkan kayak kijang kapsul kijang kapsul juga harganya juga variasi panjang ya tapi kayak Innova harganya itu enggak bisa panjang bisa kan apanya tuh? pergeseran harganya rentang harganya enggak bisa panjang mobil ini kita mau cari harga 30 juta jenis kita bisa dapat kita mau cari harganya 60 juta yang paling mahal juga bisa dapat beda sama Innova emang ya tentu beda karena beda kelaknya kalau makin juga sudah beda segmen ya sudah beda emang perubahan jadi kayaknya maka harus coba ini enggak mau harus kayaknya gue pegang enggak mau enggak aku belum tidur dari kemarin pak eh ini enggak bisa putar balik enggak boleh apa ya toh kalau mobil ini dalam kondisi sehat gitu kira-kira mobil ini sehat engine mountingnya bagus semuanya transmission mountingnya bagus pokoknya berapa kira-kira duit yang kita keluarkan untuk mobil yang siap jalan tanpa rewel paling enggak kita harus punya uang katakan kita beli mobilnya ya 40 juta berarti kita harus beda paling enggak spare dana 5 juta lagi berarti kita beli berapa paling enggak kita punya 45 juta kita udah bisa dapat mobilnya nah menurutku ya semulus-mulusnya mobil mobil bekas terutama pasti ada PR cuma kalau harga segitu ya siap pakai cuma PRnya mungkin paling pajak lah surat atau PR-PR yang apa enggak terlalu kelihatan seterhana lah tapi kalau yang jelas mobil bekas pasti ada PR pasti ada PR semuanya dan itu perspektif yang harus kita punya satu kalau kita mau beli mobil tua perspektifnya harus kita punya satu mobil tua enggak bisa beres ini yang gitu pasti ada yang bermasalah satu karena umur dua sama kondisi kita beli tiga pemilik sebelumnya jadi misalkan kalau untuk mobil kayak gini kita paling enggak harus punya dana sekitar Rp40 juta sama yang Rp60 juta Rp60 juta terlalu mahal sebenarnya Rp50 juta terlalu mahal terlalu mahal karena Rp60 juta terhargai kapsul kajang kapsul oh oke udah masuk ke kapsul tapi yang SSX ya yang pendek yang short body yang LX, SX SSX tapi makanya dibandingin kajang kapsul pun jujur sih lebih menarik ini dalemnya daripada kajang kapsul ya tau iya kajang kapsul tipe LGE pun sebelum kristal ya itu dalemannya kosong mas ini kita masih punya variasi gitu kita masih punya banyak hal yang buat dimana wah CRV yang kemarin kita review ayo kemarin kita habis review sekali CRV ya ayo yang mobilnya tiba-tiba jadi yaudah misalnya ayo pindah naiki canggung boleh boleh kita bandingkan bentar 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 ini kenapa ada pajangan rokok menyala? iya ini artinya nggak boleh ngerokok harusnya apa? pastak tuh mas oh oh dibuka dong kan tadi udah ditunjukin itu as apakah ini dari ORI nya? nggak nggak lah dulu kan banyak sih di toko-toko buku kayak gini nih oh harganya berapa oh iya ini tempelan? iya itu hanya sebagai pemanis oh kayak janjimu kayak janjimu yang manis padahal di awal padahal aku nggak lapor sama 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 yaudah gimana kalo misalnya kita bakalan nyambung ke Innova dan setelah itu final verdict okay verdict verdict how do you say that? gak lah final fair final verdict 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 dude it's the final time nah perbedaan dari perbedaan dari kalo misalnya bekasnya Innova kisaran 160 ke atas Innova yang versi P ya P bensin setahun saya itu 160 kurang lebih 160 dan kalo untuk dieselnya ya lebih mahal lagi sampai 180 ini 40 sampai 50 juta jadi kisaran 3 kali 4 kali lipatnya ini perbedaannya dimana? di oh iya kenapa tadi ngomongin ini apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? apakah itu kijang kijang yang buat kita review nanti penter penter apakah itu yang lain? apakah itu kita review nanti penter yang itu apakah itu bukan penter melainkan melainkan kuda apakah kayaknya kita harus review semua hewan-hewan ya kijang, kuda penter pada jaguar jaguar kalau pada apa? anda jangan lupa lembarnya ini oh iya banteng masteng juga ada oh iya kita harus ingin masteng masteng itu logonya apa ya? mudah gili panda kamu anggap? oh iya gili panda iya 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 panda ya panda oke anu gili mk2 mobilnya satrio kenapa gak m2 k kenapa mk2? cut jadi ini kaki saya lagi jadi ini aslinya ini aku harusnya kemana ya? ini aslinya aku udah mulai kantor lewat kini bal iya sampai dingin banget di kaki emang ini open ya? iya emang banget enggak emang dari orinya gini oh jadi ini terbuka sampai dingin-dinginnya itu bisa disentuh hmm ngambuh isi kelima agar dan dan kalau misalnya kalian bisa tahu betapa goncangnya mobil ini gini 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 langsung jalan mobilnya ini goncangnya seperti oh iya sih lewat iku sih iya bener itu goncangnya makanya saya bilang ya memang beda usia tapi ini leder frame tapi ya yaudah kita lanjut ke Innova hmm iya saya lupa ngomong soal handling soal handling iya karena ini mobil gede ya so iya memang jelas berbeda dari kita mau pakai Innova tentunya apakah limbung? sangat karena satu dia model bodinya leder frame dia pakai leder frame jadi body on frame jadi dia bisa dilepas itu memang mobilnya misalnya apa ya body roll body rollnya body rollnya gede banget dan sisi pandangnya itu tinggi jadi itu yang lucu kalau ngomong tenaga sih ngomong tenaga sih ya ya mungkin lah untuk mobil tahun segini oh ini handbrakenya oh handbrakenya iya dan ini yang paling ngeselin karena kita sekarang berhenti ditanjakan oh 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 harem disini aku paling gak suka pakai mobil disini katanya kamu banggain mobil ini kamu gimana? iya kapalnya masukkan remnya kamu itu harus konsisten hehehe meh gimana nih? bel tolong mobil, harus sama mobilnya sendiri bel ya iya ya begitulah pacar dari dulu tuh ini kalau mobil tua itu sukanya slow motion padahal dulu sekelannya panter ya makanya ya itu kenapa apa pajar bilang dia gak suka karena agak ribet untuk tanjakan untung yang belakang sabar kadibel itu aja pakai mobil tua pasti yang belakang lebih sabar mereka lebih paham iya kasian mobil dia tua enak dikasihanin orang banyak bro iya saya gak suka dikasihanin tapi emang ya mobil itu posisinya kayak sepi rangkot emangnya jadi mau nyaman tuh duduknya kayak gini ergonomisnya kurang iya soalnya pada zaman segitu gak mikirin ergonomis yang penting nyetir oh enggak memang secara kemampuan teknologi kita dulu waktu itu memang gak se.. saat di babi enggak, oh wow enak itu yaudah kita lanjut ke Innova aja sedang